BRI Liga 1 2021-2022 semakin menarik dengan kehadiran sejumlah pemain asing baru yang membuah tontonan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia makin menarik namun begitu menariknya kompetisi sepak bola Indonesia itu juga membantu mengubah serunya nilai pasar yang dimiliki oleh para pemain persaingan di papan atas BRI Liga 1 yang melibatkan Bayangkara FC, Persib Bandung, Arema FC dan Bali United membuat para pemain yang ada di dalamnya tentu makin bersemangat ketika tampil di lapangan hijau namun jangan pula lupakan aksi para pemain dari klub lain yang juga berusaha untuk memperlihatkan performa terbaik Barito Putra misalnya, tenang berusaha untuk bisa keluar dari zona bahaya pada awal putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022 kemudian ada pula Persikabo seribu 973 yang memiliki Ciro Alves dan Alexander Rakit sebagai dua legion asing paling berpengalaman di dalam tim melihat bagaimana serunya persaingan di BRI Liga 1 2021-2022 akhirnya memberikan pengaruh terhadap nilai pasar dari para pemainnya terutama para pemain asing baik mereka yang masih berstatus keluarga negara asing maupun yang sudah dinaturalisasi yang telah memberikan warna makin seru kepada kompetisi sepak bola di Indonesia gelandang Persib Bandung yang cukup lama berkiprah di sepak bola Indonesia Mark Klopp kini menjadi pemain asing yang terbilang punya nilai pasar yang paling tinggi menurut transfer market pemain yang sudah memegang keluarga negaraan Indonesia itu punya nilai pasar yang mencapai 450 ribu euro dan meski terbilang menurun, nilai pasar itu menjadikan Mark Klopp sebagai yang paling tinggi di BRI Liga 1 2021-2022 ini kemudian ada pula gelandang Bali United asal Swedia yang juga memiliki paspor Irak, Perwan Ori gelandang Serdadu Tridatu ini juga memiliki nilai pasar yang tinggi meski juga terbilang menurun nilai pasar Bruano Ori di Bali United saat ini berada di angkat 425 ribu euro angka yang cukup tinggi seperti halnya back Persib Bandung, Equipers Rekan setim Mark Klopp ini merupakan andalan Persib Bandung di lini pertahanan tanpa kehadiran pemain asal Belanda ini, lini pertahanan Persib bisa terancam Nick Quipers mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi keeper Persib Bandung yang tampil kehadiran pemain yang sudah mulai nyaman di Bandung itu, dengan sejumlah bisnis usaha yang sudah dijalankannya memang harus diakui sangat penting bagi Persib bahkan nilai pasarnya terbilang tinggi bahkan berbeda dengan dua pemain di atas Nick Quipers yang memiliki nilai transfer tinggi itu tidak mengalami penurunan dari periode sebelumnya pemain asing yang baru didatangkan Persib Bandung pada putaran kedua BRI 31 2021-2022 pemain asal Brazil itu diam-diam memiliki nilai pasar yang sangat tinggi pemain baru Persib Bandung itu sebenarnya belum memperlihatkan performa yang sebenarnya namun, pemain yang akan menjadi mesing gol maung Bandung bersama David da Silva ini harus mampu memperlihatkan kualitas permainannya termasuk masalah kemistri yang dihadapi region asing versi Jajakarta yang sudah menjadi andalan sejak musim 2018 lalu datang ke ibu kota pada akhir 2017 Marco Simic langsung menjelemah menjadi andalan di lini depan untuk meraih pundi-pundi gol berlangsung sudah 4 tahun Marco Simic membela Persija Jakarta begitu banyak pahit dan manis yang dirasakan striker asal Kroasia itu namun, nilai pasarnya yang cukup tinggi pada musim-musim sebelumnya termasuk ketika membawa Persija Jakarta di warna Liga 1 2018 kini terbilang biasa saja Marco Simic memiliki nilai pasar sebesar 375.000 euro selevel dengan rekan setimnya Profit Chan dan 2 debutan Muhammad Rashid dan Taishi Marukawa Terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika Anda berminat silakan klik link Instagram di deskripsi atau langsung cek Instagram fam.sport Terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini